Terima kasih ada masih bersama kami di Netdoblas. NG saya mau tanya, kamu suka olahraga gak? Suka, jadinya saya tuh suka senam, suka juga treadmill seperti itu. Oh, senam treadmill, kayak itu lari-lari gitu ya? Iya, secara langsung saya juga suka lari. Nah, ngomongin lari, ini ada perlombaan internasional Jakarta Marathon tahun ke-2 yang siap digelar besok. Kamu harus daftar berarti? Iya, kamu juga ya, Sakti. Karena apa, di sana tuh banyak banget yang ikut. Ada sekitar lebih dari 14 ribu orang pelari yang akan meramaikan lomba yang mengambil rute sepanjang 42 km tersebut. Persiapan Jakarta Marathon ke-2 hampir rampung. Sabtu pagi, Komite Penyelenggara Perlombaan Lari Skala Internasional ini tengah menyelesaikan gerbang permulaan lomba. Lomba lari Jakarta Marathon akan mengambil start dari Silang Barat Monas dan berakhir di tempat yang sama. Jakarta Marathon kali ini terbagi dalam 4 kategori perlombaan. Full Marathon 42 km, Half Marathon 21 km, Marathon 10 km, dan 5 km. Tercatat lebih dari 14 ribu pelari akan memberi ahkan ajang lari Marathon Internasional yang diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini. Jauhnya rute perlombaan marathon mengharuskan peserta prima secara fisik dan psikologis. Latihan sehar bertahap dan mengetahui batas kemampuan diri sendiri sangat diperlukan dalam maraton. Perlombaan maraton bukanlah ajang kesenangan semata. Maraton itu bukan suatu lomba yang bisa dilakukan tanpa persiapan. Karena mereka melampaui batas-batas kemampuannya. Kalau melampaui batas kemampuannya, maka ada yang kita sebut sebagai radikal bebas yang terbentuk dari sel-sel tubuhnya itu. Tak hanya sekedar berlari, Pemprov DKI mengharapkan acara yang memperbutkan total hadiah 2,46 miliar rupiah ini mampu menyerap kunjungan turis mancanegara ke ibu kota. Tujuannya adalah untuk kita bisa, Indonesia bisa menampilkan di mata dunia ke posisi di mana maraton atau mandiri Jakarta Maraton menjadi salah satu tujuan wisata atau spot turism dunia. Di perlombaan Jakarta Maraton, Pemprov DKI juga akan menampilkan festival budaya Betawi kepada peserta dan juga masyarakat pengunjung. Rencananya, perlombaan yang dimulai minggu pagi ini akan dibuka oleh pelaksana tugas Gubernur Jakarta Basuki Cahyapurnama. Lomba maraton yang mengambil rute sepanjang 42 km ini menyebabkan sejumlah ruas jalanan Jakarta ditutup dan dialihkan. Wilman Latif, Redi Fadil, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!